Al-Fatihah Kitab-kitab, buku-buku Yang sudah diterjemah Tentang apa? Tentang alat musik Tidak usah bicara, diam Belikan, taruh di meja Ya, berapa banyak orang dapat Hidayah dengan cara seperti ini Bapaknya Bukun, laku kesyirikan Kemudian anaknya memberikan kitab tentang Tauhid, diam saja Ternyata bapaknya diam-diam baca Tidak bisa bantah Isi tulisan Kalau Allah, kalau Rasulullah Dapat hidayah dari situ Sama, Anda belikan, taruh saja Tidak usah Anda jadi sok palahwan Biasanya kedudukan istri itu dibawa Suami di atas Mungkin nasihati suami agak susah Sebagainya seperti itu Bercaya Allah berikan Tauhid Kemudian untuk mendapatkan hidayah Belikan artikel-artikel tentang musik Tentang nyanyian Pelan-pelan Di mobil, ditaruh Iseng, seolah-olah Anda tidak tahu Ada saatnya dia akan dapat hidayah Jangan lupa doakan Doa di waktu mustajab Kapan? Sekarang Ketika Anda buka puasa Salah satu da'wah La yurad Da'watuhum Ada tiga doa yang tidak ditolak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antarnya apa? Doanya orang puasa ketika berbuka Mustajab Doanya orang musafir Doanya orang yang didalimi Doa kita dengan nawabah Doa kita yang ketika ada turun hujan Doa ketika mustajab di waktu hari Jumat Akhir waktu Jumat Doa di seber tiga malam Silahkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin Dan semoga kita semua dijauhkan dari Dijauhkan dari sifat munafib Dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjalan ketaatan dan menjauhi larangannya Jangan lupa ketika sholat Baca doa Doa ketika sholat Ya Allah mudahkan saya untuk menjalan ketaatan Mudahkan saya untuk menjauhi laranganmu Ya Allah Doa Nah, berkata Allah Berkata Allah Ya Allah